Masya Allah Banyak banget Dan Alhamdulillahnya Untuk saat ini Bisa sholat berjamah di Masjidil Haram Tanpa harus tawakalna Jadi bagi siapa saja yang mau Ikut berjamaah sholat fardu Di Masjidil Haram Tidak harus Melakukan jadwal melalui tawakalna Tetapi ada pun untuk umroh Misalkan kita mau umroh Itu masih diharuskan untuk Memakai tawakalna Dan terlebih Yang sangat mengembirakan sekali adalah Saat sholat tadi Berjamaah sekarang Tidak harus jaga jarak Dan ya gitu Jadi tidak takut dan tidak ragu Kalau dulu kan antara mau jaga jarak Antara mau masuk itu masih diragukan Dikarenakan memang masih harus protokol kesehatan Tetapi untuk saat ini Masya Allah tadi terlihat Subhanallah lihat Tetapi tadi Masya Allah ya Terlihat sangat Terlihat sangat senang sekali Rapat barisannya rapat sekali Dari mulai Jajaran paling depan Sampai ke belakang pun Rapat Alhamdulillah Subhanallah Lihatku Ya salam Ini dari keluar dari pintu Malik Pahat Ya Rabbi Salih Allah Muhammad Para jamaah yang datang dari Lantai atas Dan bahkan jamaah yang salat di bawah juga Subhanallah lihat Kalau biasanya kita menyaksikan di lantai sebelah sana juga banyak ya Yang arah Kalau ini Subhanallah lihat Ini suasana yang keluar dari Baba Ismail Penuh banget Juga yang ke arah Ajiad Kalau ini ke arah Misfalah Juga penuh Di WC Perempuannya Nah ini penuh juga Dan yang ini arah ke Jabal Umar Juga bisa masuk ke Misfalah Subhanallah Dan bahkan disini Ada yang jualan juga Jadi Alhamdulillah sih Untuk memperkenalkan saat ini Sekali lagi saya informasikan Untuk melakukan sholat berjamaah Di masjid Tidak harus mendaftar Melalui tawakalna Dan bahkan di masjid Nabawi pun Tidak harus Tetapi Yang masih ditetapkan Memakai tawakalna Adalah Untuk umroh Kita misalkan Memelakukan jadwal umroh Itu masih diharuskan Daftar Atau jadwal Melalui tawakalna Subhanallah lihat Setelah inilah Kejadian Setelah sholat bernyata subuh Banyak yang langsung jualan ya Di antaranya adalah Yang jualan kurma Terus yang jualan oleh-oleh Seperti sejadah Subhanallah Ibu-ibu sih yang jualannya Murah-murah katanya Cuma 15 Dan itu masih bisa ditawar Subhanallah Tetapi tadi saya lebih memilih sholat Berjamah di luar Kenapa? Karena kalau di dalam pun Di luar masjid Kenapa? Karena lebih lancar Dan istilahnya Bisa melihat pemandangan Dari masjid Terus Ya pemandangan seperti ini Kalau misalkan sholat di dalam Masjid Tadi agak Gimana gitu kan? Kadang kita Agak sulit juga untuk masuk Terus agak jauh Tapi kalau sholat di luar Seperti ini enak tadi Lebih adem aja Dan terus Di sini sekarang Ini kan di Ini nomor 80 Nomor 7 Eh 7879 kan Malik Pahad Terus nomor 80 Ini untuk perempuan nih Di luar Kalau misalkan laki-laki yang sholat Di luar Di sini biasanya di depan masjid Eh di depan pintu Malik Pahad Kalau yang perempuan Di sampingnya Sampai sana pun perempuan Subhanallah lihat Bahkan jemaah Indonesia pun Langsung menyerbu 10 10 10 10 Dia nawar Dia nawar pakai rupiah Si ibu lagi belanja Lihat Senang ya Kalau melihat seperti ini Banyak sekali jemaah Indonesia Terlihat ya Itu jemaah Indonesia Inima Indonesia Ajwa ajwa Bahkan ini Untuk sejadah juga laku Masya Allah Beginilah Subhanallah ya Penuh Dan yang keluar dari masjid Belum selesai-selesai Terus disana Pondok Anjum Terus disana lagi Pondok Atau hotel ya Maksudnya Kayak Shaza Subhanallah Siapa yang merindukan Seperti ini Ayo Siapa yang merindukan Untuk bisa Solat berjamah di masjid Silahkan langsung tulis Di kolom komentar Semoga Allah Mengijabah Dari doa-doa kalian Semuanya Amin Kita lihat Kita lihat si ibu yang lagi Menawar lagi nih Lima real Bersambung Inilah jamaah Indonesia Dari berbagai Sampai saat ini pun belum selesai Masih terus banyak para jamaah Yang keluar dari masjid Kalau ini Darut Tauhid Terus ini Pandok Anjung Terus sampingnya Pandok apa saya lupa Masya Allah langsung ludes loh Langsung habis Yang ini juga lihat Masya Allah Ini jualan disini langsung habis ya Ludes langsung Masya Allah serba bisa penjualnya Jualan 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 Oke baiklah sahabat Terima kasih buat semuanya yang sudah Melihat atau menyaksikan video ini Semoga kalian semuanya Juga bisa melaksanakan sholat berjamaah Di setiap waktunya di depan Semoga semuanya juga bisa Melaksanakan sholat berjamaah Di Mahjidil Haram Insya Allah Dan subhanallah Inilah suasana terkini Di depan Mahjidil Haram Setelah melaksanakan sholat berjamaah Ya Allah Sekali lagi buat semuanya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Supaya saya lebih semangat lagi untuk bisa Untuk bisa terus Melihat suasana Di depan Mahjidil Haram Ataupun di Mahjidil Haramnya Sekali lagi saya pamit Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton